Halo guys, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Bagus Maulana Kali ini saya akan membuat video tentang desain grafis lagi Yaitu Corel Draw Nah, seperti di gambar, disini bagaimana caranya kita memberikan Beberapa warna kepada satu bentuk Nah, disini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 warna dalam satu benda Nah, sebelum kita lanjut ke video Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Oke, langsung saja Pertama, kita buat lingkaran seperti di gambar Seperti ini ya Sudah kita buat lingkaran ya Kita pilih di sebelah kiri Bawah ada fill tool Kita pilih fill tool, yaitu fountain file Akan tampil fountain file seperti ini Nah, di color blend Kita pilih custom Nah, titik-titik ini akan memberikan warna Nantinya Contoh misalkan kita klik nih Titik hitam ini Kita pilih seperti di atas ya Warna kuning Nah, disampingnya Kita klik lagi 2 kali Seperti ini Sampai muncul tanda segitiga ya Segitiga ke bawah Nah, itu kita pilih lagi warna kuning Warnanya Nah, untuk memberikan warna lagi Warna merah Kita klik lagi 2 kali Di samping Segitiga tadi Nah, seperti ini Oke Nah, setelah itu kita berikan warna Nah, setiap satu warna itu diberikan 2 titik ya 2 titik seperti ini Warna merah kembali Nah, ini kita sudah membuat 2 warna Selanjutnya kita pakai warna pink Pink Kita buat lagi Satunya sama Warna pink Selanjutnya warna biru Kita buat lagi Seperti tadi Dan satunya Kita warna Orange Ini ya Terakhir warna orange Nah, titik terakhir juga sama Kita harus Berikan warna Nah Nah, kalau sudah Seperti ini kan masih acak-acak kan Kita rapikan dengan cara menarik ya Menarik Sisi-sisinya Contoh seperti ini Sisi yang merah Dan yang kuning itu disatukan Sampai berbentuk garis Nah, contoh seperti ini ya Selanjutnya juga sama Yang merah dan yang pink juga Oke Nah, oke Kalau sudah rapi Ini kita sudah selesai Kita tinggal Okekan saja Sudah terlihat Di gambar Sudah berubah Nah, untuk outline-nya bisa kita hilangkan Nah, ini kan Warnanya masih berbalik ya Kalau di contoh Berbeda Berbeda putarannya Nah, itu bisa kita Samakan Atau kita putar Posisi garis Warnanya Itu kita pilih Interactive Fill Tool Nah, kita klik saja Ada di sebelah kiri Kiri bawah ya Interactive Fill Tool Kita pilih Nah Ini kita bisa tarik Sesuaikan Mau seperti apa arahnya Nah, ini bisa Nah, kalau mau Seperti contoh Berarti titik yang kuning ini Kita arahkan ke atas Dan titik yang orange Kita arahkan ke paling bawah Nah, seperti ini Oke Sudah selesai Nah, jadi Dalam satu bentuk lingkaran Kita sudah membuat Beberapa warna ya Jadi, tidak mesti Kita buat satu Satu bidang Satu bidang Satu bidang Satu bidang Satu bidang Lama ini Jadi Satu lingkaran Langsung Otomatis Kita memberikan Beberapa warna Oke, jangan lupa Dukung terus channel saya Dengan cara Subscribe Like And share Video saya Dan Dislog ambient Lama Terima kasih.